Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum selamat pagi jumpa lagi dengan saya Amora Sayang oh ya teman-teman di video kali ini kita masih membahas tentang barang bawaan dari luar negeri ya teman-teman, kemarin juga sebetulnya sih sudah aku bahas tapi gak apa-apa saya bahas lagi biar lebih detail dan lebih enak ya pembahasan ya teman-teman karena ini tuh lagi rame banget di social media dan berseliveran dimana-mana tentunya kalian juga sudah tau ya tapi gak apa-apa aku bahas disini juga karena kebetulan saya juga beberapa waktu yang lalu itu baru pulang dari Hongkong ke Indonesia, jadi saya bagikan pengalaman saya pribadi disini ya teman-teman ya di video ini biar kalian juga tau bagaimana dan seperti apa gitu ya kan karena seperti yang kita ketahui sendiri itu ada peraturan baru yaitu batas barang bawaan penumpang atau 5 barang impor yang dibatasi ya teman-teman dan kalau menurut saya sih kayaknya sih batas barang bawaan penumpang ini untuk yang barang baru atau brener ya teman-teman tapi kalau misalkan untuk yang milik pribadi atau dipakai sehari-hari kayaknya tidak dibatasi ya teman-teman karena saya pribadi juga kemarin itu aman-aman saja jadi seperti itu dan sebelumnya kita simak dulu videonya atau penjelasannya ya teman-teman biar kalian juga paham atau lebih enak kalau sudah melihat videonya gitu ya peraturan baru pembatasan barang bawaan dari luar negeri nah jadi seperti itu ya teman-teman itu tuh untuk yang misalkan diperjual belikan di Indonesia ya jadi itu wajib membayar pajak gitu ya teman-teman ya seperti yang sudah dijelaskan di videonya tadi itu jadi seperti itu nah disini saya tuh akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya sendiri ya guys ya jadi kemarin aku tuh bawa apa saja bawaannya banyak sekali ya teman-teman jatah bagasi saya tuh 30 kilo ya pakai pesawat Garuda dan itu pun aku lebihin 33 atau 34 kayaknya ya dan lolos alhamdulillah dan tas gendong itu tas gendong saja saya tuh banyak sekali kayaknya lebih dari 7 kilo ya hampir berapa kilo gitu ya sama tas apa sih namanya tas kabin juga itu lebih dari 7 kilo saya tuh alhamdulillah lolos dan isinya apa saja saya tuh kemarin itu bawa kamera karena memang saya tuh kan seorang kreator lah gitu jadi saya kalau membuat video atau nge-vlog atau apa ini sekarang juga saya tuh kalau membuat video itu pakainya kamera ya teman-teman jadi saya tuh gak menggunakan handphone gitu ya teman-teman dan kemarin aman alhamdulillah saya tuh gak ada kendala apapun gitu karena memang itu tuh milik pribadi saya bukan untuk diperjual belikan dan gak ada kartus gak ada apa pedi tenteng aja gak apa-apa kalau misalkan ini dikalungi itu karena memang milik pribadi jadi kalau barang apapun kalau milik pribadi itu aman ya guys ya dan saya juga membawa handphone 4 kemarin itu 4 itu alhamdulillah lolos yang ini satu ini juga yang dipakai sehari-hari saya dan ada lagi tiga yang tiga itu juga agak rusak ya ya sudah rusak lah cuman aku tuh mau tinggalin ya sayang gitu yaudah saya bawa aja ke rumah ke Indonesia siapa tau dibutuhkan ya kan padahal sih disini juga nganggur masih ya gak dipakai gitu ya teman-teman cuman itu mikirnya sayang aja kalau ditinggal disana gitu yaudah saya bawa pulang saja dan itu bukan handphone baru jadi handphone yang memang saya pakai sehari-hari gitu ya teman-teman yang untuk ngedit untuk apa gitu ya kan jadi seperti itu aman tapi kalau misalkan kalian itu bawa handphone baru ya handphone baru ini masih di dalam kardus ada notanya pokoknya baru lah ya itu misalkan harganya di atas 500 USD itu pasti akan dikenakan biaya masukkan memang peraturannya seperti itu tapi kalau misalkan handphone biasa yang dipakai sehari-hari enggak ini kayak saya itu kan enggak gitu tapi kalau iphone mungkin beda lagi ya teman-teman ya karena kebetulan handphone saya juga bukan iphone jadi ini tuh handphone-handphone murah ya saya gak pernah beli handphone yang mahal karena pikir saya itu sayang uangnya ya teman-teman ya jadi seperti itu dan kemarin juga saya itu bawa baju ya baju itu banyak sekali ya teman-teman ya dan itu baju bekas semua kebanyakannya atau baju yang sehari-hari saya pakai di rumah majikan jadi seperti itu dan ada juga sebagian baju bekas anak majikan ya baju kecil-kecil gitu jadi memang sengaja saya bawa ke sini itu karena memang masih layak dipakai ya dan bajunya juga bagus-bagus ya kan ada yang bermerak ada yang apa tapi itu kan bekas ya teman-teman ya jadi saya bawa ke sini toh gak dibawa ke sini juga gak dibawa ke Indonesia juga sama saja saya itu disana itu saya buangin gitu loh ya teman-teman jadi buangnya itu gak ke tempat sampah tapi di tempat membuangan baju dan itu nantinya itu dikirimkan ke negara atau di berbagai negara yang membutuhkan dan saya itu mikirnya gini ya daripada nanti dibagi-bagikan dibuang ke tempat pembuangan baju ya mendingan saya bawa saja ke Indonesia gitu untuk dibagi-bagikan ke saudara atau ponakan atau anaknya adik saya atau tetangga atau siapapun yang mau gitu ya karena pikir saya kan masih layak layak dipakai dan bagus itu tuh memang bagus banget gitu loh ya teman-teman kalau dibagiin di sini tuh mereka itu pada seneng banget gitu kemarin saja saya tuh udah ini pilih sendiri gitu mereka itu seneng banget gitu ini bagus banget ini bagus banget gitu ya kan dan aku juga mikirnya tuh kalau misalkan saya beli sendiri gitu ya beli baru itu saya gak punya uang gitu loh misalkan yang satu setel itu yang paling murah itu 100 dolar misalkan saya beli 10 setel saja sudah banyak sekali ya kan uangnya gitu yaudah saya bawa aja yang pekasan dari anak ngajikan saya itu kan gak usah beli gitu dan barangnya juga lebih bagus gitu loh karena memang kalau majikan saya kan belinya kan yang bagus-bagus gitu ya kan tapi kalau saya sendiri yang beli mungkin ya gak sebagus itu gitu karena memang sayang duitnya gitu loh jadi seperti itu aman waktu itu ya saya tuh semuanya baju ya dan kemarin saya juga membawa uang itu aman ya teman-teman ya membawa uang cash itu aman karena memang waktu itu saya tuh mepet banget ya jadi bos aku tuh ngasihnya mepet ya pasti hari saya mau ke bandara dan hari itu juga dia tuh mau ngasih ke saya uang ya jadi karena memang di Hongkong itu kan ada semacam kayak misalkan kita itu kerja kerja di satu majikan lebih dari 5 tahun itu ada uang jangka panjang atau long service ya dan disitu saya tuh mendapatkan 30 ribu ya 30 ribu dan ditambah uang yang lainnya itu total semuanya itu ada 38 ribu sekian ya teman-teman ya dan saya juga gak ada waktu untuk mentransfer uang tersebut karena waktunya mepet banget jam 8 kita itu baru siap-siap terus makan siang habis makan siang ya seharapan ya seharapan sekalian makan siang waktu itu jadi biar untuk kenangan saja sih ya nah terus saya itu langsung dikasih sama majikan ini uangnya katanya nah terus saya kan bingung ya ini uang aduh saya bilang sudah gak ada waktu biasanya kan saya itu kalau misalkan gajian atau apa itu uangnya saya masukin dulu ya di 7-11 ke 7-11 saya masukin dulu ke TNG ya di akun TNG saya dan setelah itu saya transfer ke rekening pribadi saya gitu loh ya teman-teman ya dan kalau menurut saya sih kalau lewat TNG juga kan nilainya lebih tinggi jadi seperti itu ya teman-teman ya cuman karena waktu itu gak ada waktu ya sudah uang tersebut saya bawa semua ke Indonesia cash ya jadi seperti itu karena memang gak ada waktu kalau misalkan seandainya majikan saya ngasihnya jauh-jauh hari seminggu sebelum saya pulang itu mungkin saya bisa mengatur-atur misalkan kayak setiap hari itu transfer 5 ribu dolar 5 ribu dolar ke rekening pribadi saya atau nanti saya percampur juga kan misalkan transfer ke rekening pribadi saya lewat toko Chandra atau toko-toko Indonesia itu kan lebih enak ya cuman karena waktunya sangat mepet jadi gak bisa gak ada waktu dan terpaksa membawa uang cash tapi saran saja ya buat teman-teman semua kalau misalkan kalian itu punya uang cash itu lebih baik di transfer dulu saja ke rekening pribadi kalian ya jadi nilainya itu lebih tinggi ada plus minusnya loh ya teman-teman soalnya kalau ditukar di Indonesia itu nilainya ya gak terlalu tinggi ya menurut saya sih sayang banget gitu loh ya ada perbandingannya loh ya teman-teman karena kemarin saya juga ya nukar 5.000 dolar itu cuman dapatnya 9.500.000 tapi kalau saya lihat kursi TNG misalkan saya masukin lewat 7-11 terus di transfer dari rekening pribadi itu dapatnya itu sampai 9.000.000 berapa gitu hampir 10.000.000 kurang lebihnya gitu ya teman-teman pokoknya ada plus minusnya ada perbedaannya antara sampai 400.000 bahkan lebih ya teman-teman jadi saran saya mendingan ditukar di luar negeri saja ya soalnya di Indonesia itu lebih murah ya teman-teman sayang banget gitu loh ya tapi itu sih terserah kalian gimana enaknya gimana baiknya saja kalau memang gak ada waktu kayak saya gini mepet ya gak apa-apa mau usah di transfer dulu juga gak apa-apa yang penting aman ya dan kemarin saya juga bawa oleh-oleh seperti makanan apa itu aman jadi seperti itu ya teman-teman gak kena pajak jadi seperti itu dan buat teman-teman semua yang dari luar negeri ingin pulang ke Indonesia jangan takut ya pokoknya kalian kalau misalkan mau bawa apa-apa itu bawa saja itu hak-hak kalian sendiri ya gak apa-apa bawa aja bawa makanan bawa baju bawa apa itu gak apa-apa penuhin saja bagasi kalian sesuai dengan jatah bagasi misalkan jatahnya 23 atau 30 dan seterusnya ya dipenuhi saja gak apa-apa itu aturan terbaru itu hanya untuk barang yang baru atau barang branded jadi seperti itu memang sih peraturannya itu untuk semua penumpang ya teman-teman jadi termasuk kita juga para PMI tapi ya gak apa-apa kalau memang kita tidak membawa barang branded atau barang baru ya ngapain kita takut gitu ya kan itu kan barang bekasan milik pribadi bukan untuk diperjual belikan dan kalau misalkan untuk diperjual belikan itu kan biasanya kan kayak baju itu kan harus ada labelnya iya kan harus ada harganya ada notanya dan harus ada bungkusnya kalau sepatu juga ada dusnya pokoknya masih rapih gitu ya apapun itu ya seperti handphone dan lain-lain barang elektronik dan lainnya kalau memang untuk diperjual belikan itu ya harus rapih mungkin karena memang ya harus seperti itu gitu ya kan tapi kalau milik pribadi itu kan gak perlu yaudah tidak buang aja karena memang ini tuh untuk saya sendiri gitu ya kan bukan saran dari saya kalau misalkan misalkan kalian itu memang punya juga barang branded itu memang dibeli untuk pribadi gitu ya karena saya sendiri juga seperti itu kadang suka beli sih tapi yang yang gak mahal-mahal amat gitu yang dapat diskonan gitu ya kan seperti kayak di Balino Giordano atau Sarah dan lain-lain itu kan biasanya dionggung banyak kayak diskonan ya teman-teman nah kalau misalkan memang kalian itu untuk pribadi udah labelnya dipotong saja dibuang saja dibuang saja dilepet seperti biasa udah aman kok bener ya jadi seperti itu karena memang kita itu kalau pulang dari luar negeri dari luar negeri ingin pulang ke Indonesia dan bawa oleh-oleh itu kan ya lebih pantas ya bawa oleh-olehnya dari luar negeri masa pulang dari luar negeri beli oleh-olehnya di Indonesia itu kan gak pantas ya jadi seperti itu mungkin para turis juga kalau misalkan kita dari Indonesia ya beli oleh-olehnya ya dari Indonesia gitu jadi kan biar lebih pantas gitu loh dan kadang kita juga kalau misalkan gak bawa oleh-oleh itu suka kayak diomongin gitu ya sama orang-orang sama tetangga itu katanya pulang dari luar negeri aja gak bawa apa-apa katanya gitu kan gak pantas juga nanti dibilangnya gak sukses lah gak ingin itulah ya pokoknya jadi bahan umongan gitu ya jadi pokoknya gitu aja intinya buat teman-teman semua yang ingin pulang ke Indonesia dari luar negeri pokoknya kalian jangan takut ya bawa saja apa yang ingin kalian bawa jadi seperti itu bawa oleh-oleh coklat atau makanan atau baju sepatu bawa emas atau apa pokoknya apapun yang ingin kalian bawa bawa saja ya gak apa-apa aman kok jadi seperti itu ya seperti yang dijelaskan tadi di video itu sudah ada penjelasannya ya teman-teman dan syukur-syukur sih peraturan ini jangan diperlakukan ya teman-teman ya jadi seperti itu mudah-mudahan dihapus lagi ya saya itu perasaan kemarin juga pernah ngomong ya pas waktu membahas tentang barang kiriman itu aduh ini tuh ada lagi peraturan baru lagi nanti ada lagi ada lagi dan seterusnya ya begitulah jadi memang seperti itu ya teman-teman ya memang sih ya teman-teman diaturannya sih seperti ini ya biaya cukai batasi jumlah bawaan 5 barang impor numpang mulai 10 Maret ya jadi memang sudah berlaku ya teman-teman tapi yang gak apa-apa kalian bawa saja ya teman-teman ya oke teman-teman sampai disini dulu video saya hari ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang dari luar negeri ingin pulang ke Indonesia jadi jangan takut pokoknya kalian bawa saja apapun yang ingin kalian bawa ya kalau memang barang tersebut itu tidak diperjual belikan atau hanya milik pribadi itu aman ya teman-teman ya oke teman-teman semuanya terima kasih bye-bye bye